Blanche Monia adalah anak daripada keluarga bangsawan, lahir pada 1 Mac 1849. Dia membesar dalam suasana yang senang, berikutan status keluarganya yang tergolong dalam golongan berada. Berpewatakan menarik serta diakui mempunyai wajah yang cantik, Blanche kerap kali menyertai majlis-majlis keramaian yang dianjurkan di tempat tinggalnya, yaitu politias dan disertai komuniti bangsawan lain yang hadir dari seluruh Perancis. Pada usia 25 tahun dalam tahun 1876, Blanche mula merasakan keinginan untuk menemui pasangan hidup serta mempunyai kehidupan sendiri. Penangan hadir cuba menyuntingnya namun kesemua yang hadir ditolak ibunya yang bernama Louise Monia. Hajat Blanche tercapai setelah dia berkandalan dengan seorang peguam yang lebih tua darinya. Blanche menceritakan tentang perasaannya yang diakui sudah dimiliki peguam tersebut dan disinilah konflik anak dengan ibunya bermula. Louise menganggap pilihan anaknya itu kurang sesuai, merayu agar anaknya melupakan peguam tersebut. Bagaimanapun hati Blanche sudah tetap, mengakibatkan pertengkaran panjang berlaku antara kedua-duanya. Apatah lagi Blanche didapati masih cuba keluar senyap-senyap menemui kekasihnya. Menyadari bagaimana tegasnya Blanche coba untuk mempertahankan pilihannya, Louise tahu hanya hukuman akan membantu Blanche menukar fikiran. Blanche yang sudah mencapai usia dewasa 25 tahun diadakan naik ke loteng gelap, sebagai usaha untuk mengubah fikirannya. Wanita muda itu terus berkeras walaupun untuk beberapa hari selepas itu, dia hanya dibekalkan dengan sisa-sisa makanan serta tiada tempat tidur yang sempurna. Berang dengan kecekalan hati anaknya, Louise bertindak lebih keras. Merantai Blanche di situ agar pergerakannya terbatas. Blanche dibogelkan dan dipukul, bagi memastikan niatnya untuk berkahwin dengan peguam itu berubah. Namun Blanche terus nekat dengan pilihannya. Hati Blanche yang terus berdegil memaksa Louise terus bertindak lebih kejam. Satu-satunya tingkap yang ada dipakukan dengan papan, langsir dinaikkan bagi menutup cahaya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, nasib Blanche di atas loteng gelap itu akhirnya kekal menjadi rutin. Disitulah dia hidup, makan dan minum apa sahaja yang diberikan kepadanya. Akibat rantai yang membelenggu, semua urusan perkumuhan dilakukan saja di mana yang boleh. Kehilangan gadis itu dikaburi ibu dan abangnya. Ia mengakui bahawa Blanche telah pun dihantar untuk menyambung pelajaran di United Kingdom. Tidak lama selepas itu, Blanche dikatakan pula sudah tamat pelajaran tetapi memilih untuk menetap di Scotland. Situasi itu kekal sebegitu walaupun pada tahun 1885, peguam yang disukai Blanche telah meninggal dunia, sembilan tahun selepas Blanche mula digurung. Tidak ada sesiapa yang cuba menyangkal misteri kehilangan Blanche daripada komuniti mereka, kecuali seorang individu tidak dikenali yang akhirnya memberikan pesanan sulit kepada pihak polis menceritakan tentang seorang perempuan yang digurung pada tahun 1901. Pihak penyiasat percaya surat itu ditulis pembantu rumah keluarga Monia yang berkhidmat di situ. Pada 23 Mac 1901, pasukan polis melakukan siasatan ke atas rumah Agam Monia. Menyedari status keluarga tersebut pasti akan menyukarkan siasatan dijalankan. Louis membenarkan mereka masuk menyiasat. Pada awalnya tidak mendapati apa-apa yang aneh. Hanya selepas salah seorang petugas mendapati wujud bau kurang menyenangkan dari bagian atas rumah tersebut. Mereka memeriksa bilik yang berkunci terletak di bahagian loteng. Sedar itulah punca bau busuk yang ada, mereka memecah mangga yang memegang kunci lalu menemui Blanche, yang pada ketika itu sudah berusia 50 tahun sedang terbaring dalam gelap dalam suasana busuk yang sangat sukar digambarkan. Beratnya menyusut kepada 25 kg, tidak lagi mampu berdiri sendiri akibat dirantai selama 26 tahun 2 bulan tanpa mampu bergerak. Dengan penemuan itu, tangkapan dilakukan ke atas Louis Monia yang berpura-pura tenang di ruang tamu sepanjang siasatan, serta abangnya yang pada ketika itu sudah berkelar peguam berusia lebih 50 tahun, belum berkahwin dan masih menetap dengan ibunya. Berdepan siasatan, kedua-dua anak-beranak Monia yang bertindak mengurung Blanche coba mempertahankan diri. Abang Blanche yang bernama Marcel menyifatkan apa yang berlaku adalah atas perancangan ibunya. Marcel terlepas daripada hukuman penjara satu tahun yang pada asalnya dijatuhkan kepadanya. Selepas hakim mendapati, Louis turut sama memanipulasi anak lelakinya itu untuk melakukan kerja gila tersebut. Louis Monia dijatuhkan hukuman penjara namun tidak sempat dipenjarakan. Selepas dipercayai mengalami sakit jantung akibat kehadiran orang ramai di rumahnya yang mencerca apa yang telah dilakukan. Ada juga pihak berpendapat Louis membunuh dirinya dengan ubat-ubatan. Lagipun, pasti sukar untuk Blanche kembali meneruskan hidup di rumah di mana dia dikurung yang kini diwarisi Marcel. Jadi Blanche dihantar ke satu-satunya lokasi yang boleh membantu dirinya, yaitu sebuah hospital mental yang terletak di daerah Blois, dengan harapan dapat membantu kesihatan mentalnya menjadi lebih baik. Blanche ketika itu disahkan menghidapi masalah gemar memakan Najis sendiri akibat rutin hariannya sebelum itu. Suka menayangkan kemaluannya kepada orang lain akibat kesan dibiarkan berbogel selama bertahun-tahun lamanya serta kerap mengalami halusinasi. Disitulah Blanche, gadis bangsawan cantik yang cintanya terhalang menghabiskan sisa hidupnya selama 12 tahun sebelum meninggal dunia pada 13 Oktober 1913 ketika berusia 64 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!